Intro Insya Allah Bapak Ibu Senang sekali bisa menjumpai saudara kembali dalam program Fendi Menyapa Episode yang ke-39 Dan sudah tiga hari berturut-turut saya membahas tentang mezbah Mezbah Abraham Mezbah Abraham yang saya sodorkan kepada Bapak Ibu selama tiga hari berturut-turut Yang pertama adalah mezbah konsekrasi pribadi Kemudian yang kedua mezbah penyembahan keluarga Dan yang ketiga adalah mezbah penyembahan Ya mezbah pelayanan penyembahan Ya Menarik untuk kita belajar Sesuatu yang tidak biasa hari ini Nah Apa yang Abraham tabur Itu yang dia tuai Bahkan keturunannya menikmatinya Menarik untuk kita belajar adalah Hari ini Apa yang kita tabur Generasi kita yang akan menuai Kalaupun Bapak Ibu belum menuai Berarti Anda sedang mempersiapkan Berkat untuk generasi berikut Entah itu anak-anakmu Atau cucu-cucumu Atau keterunan yang kesekian Taukah saudara bahwa Kebenaran itu Dia akan terbuang dengan sia-sia Tidak akan terbuang dengan sia-sia Tidak akan terbuang dengan sia-sia Kebenaran tidak akan terbuang dengan sia-sia Kehidupan yang saudara alami Kehidupan yang saudara bangun di mezbah itu Tidak akan kembali dengan sia-sia Sadar betul bahwa Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Seorang petani yang bekerja keras Haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya Ketika saudara dan saya membangun mezbah Abraham membangun mezbah Abraham yang menikmati pertama Berkat dari mezbah itu Siapapun dari Anda Yang memperbaiki dan membangun mezbah Andalah orang pertama yang menikmati berkat mezbah Nah Setiap pohon yang baik Menghasilkan buah yang baik Sedang pohon yang tidak baik Menghasilkan buah yang tidak baik Menariknya adalah Apa yang kita tabur Benih apa yang kita tabur Itu yang bakalan kita tuai Apa yang kita tanam Itu yang akan kita dapatkan Kalau Bapak Ibu dan saya Kita tanamkan doa Kita tanamkan kehidupan mezbah Kehidupan yang berkorban Membunuh keinginan daging kita Di atas mezbah itu Jangan keliru bos Kita bakalan menikmati Apa yang tidak disediakan oleh dunia Kebenaran itu tidak akan terbuang sia-sia Beberapa dari Anda mungkin berkata Bahwa Pak Pendeta Saya setiap hari Setiap hari baca Alkitab Saya pergi ke ibadah Saya ikut Bible study Saya ikut berbagai jenis kotbah Yang saya dengar Saya ikuti banyak pengajaran Dan menurut saudara Apakah itu sia-sia? No Tidak sia-sia Taukah saudara bahwa Segala sesuatu yang kamu kerjakan Untuk membangun kehidupan spiritual Anda Itu tidak akan sia-sia Bagi beberapa orang Itu sesuatu yang disebut dengan Sia-sia buang-buang waktu Apa sih yang saya dapatkan Kalau saya ke gereja Apa sih yang saya dapatkan Kalau saya bangun mesbah Apa sih yang saya dapatkan Kalau saya berdoa Semua orang pada bisa bertanya seperti itu Tapi tahukah saudara bahwa Matthew 1 ayat 17 Dikatakan bahwa Setiap pohon yang baik Menghasilkan buah yang baik Nah Sebaliknya begitu Pohon yang tidak baik Menghasilkan yang tidak baik Apa yang kita tanam? Kalau kita sudah tanam nilai yang benar Mungkin saja beberapa dari kita Yang sudah Menanam nilai yang benar Tapi kok kita belum menuai Itu bukan berarti Anda tidak menuai Abraham Membangun kehidupan mesbah Berkat itu datang bukan cuma untuk dia Tapi berkat kehidupan mesbah itu Datang untuk keturunannya Saya akan bedah kepada Bapak Ibu Saya akan sodorkan kepada Bapak Ibu Bahwa kehidupan mesbah Yang dibangun oleh Abraham Itu memberi dampak kepada Keturunannya Bahkan Generasi kepada generasi Jangan abaikan hal-hal yang sifatnya spiritual Taukah saudara bahwa Kenapa hal-hal spiritual Mulai diabaikan Mulai disingkirkan Mulai dicuekin Dianggap itu hal yang sia-sia Karena manusia kita Karena kehidupan dunia Itu menawarkan segala sesuatu Itu serba instan Menghindar dari proses Taukah saudara bahwa Kehidupan proses itu Adalah kehidupan yang membawa saudara Kepada kematangan Dan tingkat spiritual Di atas rata-rata Kehidupan proses adalah Kehidupan yang mengeluarkan nilai-nilai Yang berbeda dari yang ditawarkan dunia Nah Lihat-lihat Dalam waktunya Tuhan Kita akan melihat hasilnya Hasil dari apa? Hasil dari yang kita tanam Hasil dari kehidupan mesbah-Mu Kalau bukan Anda yang menuai Keturunan-Mu Generasimu Anak cucumu Saya secara pribadi Berkomitmen untuk hidup benar Dengan Tuhan Bukan untuk diri saya saja Tapi untuk keluarga Keturunan saya Dan orang-orang yang saya layani Paulus mengingatkan kita semua Dan mengingatkan jemaah di Korintus Orang-orang yang membajak Wajib membajak atas dasar pengharapan Jadi waktu Anda berdoa Waktu Anda membangun mesbah Atas dasar pengharapan Berharap sesuatu yang baik bakalan datang Orang yang menggirik Atas dasar pengharapan Akan mengambil bagian Dalam pengharapannya Keren banget Jadi Paulus mengingatkan jemaah Korintus Bahwa apa yang you lakukan Untuk pekerjaan Tuhan Apa yang you lakukan Untuk membangun mesbah Untuk membangun keluarga Membangun komunitas Membangun tubuh Kristus Landasi semuanya dengan pengharapan Karena sesungguhnya Pengharapan itu tidak akan hilang Sebab kita memilikinya di dalam Kristus Nah menarik Bapak Ibu Sebelum kita mulai Saya menyapa dulu beberapa dari Bapak Ibu Yang sudah bergabung bersama dengan saya Di tempat ini Shalom Ibu Yola Loterbah dari Malang Selamat bergabung Bapak Marlon Romodar Dan juga shalom untuk Ibu Selina Laberi Dan Ibu Me Rumatora Shalom Ibu Me Dan Ibu Nancy Wakano Shalom Tuhan memberkati Dan Ibu Paulin Maulo Rahayaan Bapak Augi Syah Dari Jakarta Dan juga Ibu Marissa Shalom Ibu Fani Hursefuni Dan Ibu Koce Tenu Selamat bergabung Dan Ibu Tony Wirta Tuhan memberkati Bung Tony Salam hormat Buat keluarga semua Dan Shalom untuk Buat Bapak Mensano Dan Ibu Lina Bela dari Malang Hadir Samuel Mulkai Apa kabar Tuhan memberkati Ibu Anilumi Dan Bapak Simon Samu-Samu Ibu Ibu Ina Dahok Lori Shalom Dan Shalom juga Buat Ibu Novi Maulani Ya Oke Halo Halo Ibu dokter Cantik Karissa Agata Apa kabar sayang Tuhan memberkati Tetap semangat Nonamanis Dan Karissa Ini bagus banget Materi ini bagus banget Untuk Kamu dengar Ini Karissa Marciano Masole Apa kabar sayang Tuhan memberkati Tetap semangat Marciano Dan Oke baik Nah kita kembali Kesini Bapak Ibu Yang diberkati Tuhan Dengar baik Saudaraku Apa yang kita tabur Itu yang kita tuai Apa yang kita tanam Itu yang Kita dapatkan Nantinya Menariknya adalah Abraham Menanam Apa yang bakalan Dituai oleh Generasinya Nah ini menarik Siapkan catatan Penting saudara Di rumah Di meja belajar Saudara-saudara Catat poin-poin penting Karena Ini Pelajaran ini Mengiris daging Menghancurkan daging Kemanusiaan kita Bakalan dihabisi Kedagingan kita Bakalan dihabisi Sehingga kita Munculkan kehidupan Spiritual yang Jauh lebih Lebih luar biasa Dari biasanya Ketika saudara dan saya Mencoba untuk masuk Mengalami dan Menyalami apa yang Disebut dengan Kehidupan Mesbah Nah Shalom Selamat bergabung juga Untuk Ibu dokter Juliana Karolus Apa kabar Ibu dokter cantik Yang luar biasa Bapak Yason Filipi Apa kabar Dan Salam sehat dari kota Oke Ambon Thank you Tuhan memberkati Nah baik Kembali ke sini Bapak Ibu Yang diberkati Tuhan Topik yang ketiga Dari Mesbah Abraham Adalah Mesbah Penyembahan Pelayanan Nah kembali ke sini Nah dikatakan begini Bapak Ibu Kejadian pasal 13 Ayat 18 Dibilang bahwa Sesudah itu Abram Memindahkan Kemahnya Perhatikan kata itu Memindahkan Kemahnya Dan menetap Di dekat Pohon-pohon Tarbantin Di Mamre Dekat Hebron Lalu Didirikannya lah Mesbah disitu Bagi Tuhan Nah saudara ku Yang diberkati Tuhan Abraham hidup itu Berpindah-pindah Dari wilayah Ke wilayah Tanah Ke tanah Tapi kali ini Di Mesbah Yang ketiga Abraham ini Dia mampir Di namanya Mamre Dia mampir Di Mamre Nah Mamre Artinya Keteguhan Wow Keteguhan Taukah saudara Bahwa Keteguhan Itu dibutuhkan Di musim-musim Seperti ini Musim-musim Ketika saudara Masuk ke dalam proses Yang dibutuhkan Adalah Keteguhan Teguh Harus kokoh Kuat disitu Teguh Teguh fisik Teguh batin Teguh roh Kita penting Untuk disitu Nah Dikatakan bahwa Menetap Didekat Pohon-pohon Tarbantin Di Mamre Dimana Dekat Hebron Wow Ini punya Makna nubuatan Semua Nah Garis bawahi Kalimat saya Segala sesuatu Berupa tempat Benda Pergerakan Apa saja Yang tercatat Di Alkitab Itu pasti Memiliki Nilai Profetik Itu pasti Memiliki Nilai Yang tidak Biasa Pasti ada Makna Maksud Dan tujuan Tuhan Kenapa Setiap Nama kota Tercantum Tertulis Di dalam Alkitab Pasti ada Maksud Dan tujuan Tuhan Yang hendak Tuhan bicara Kepada kita Sebagai orang Percaya Nah Kita lihat disini Saya ulangi Ayat yang sama Ayat 18 Dari kejadian Pasal 13 Sesudah itu Abram Memindahkan Kemanya Dan menetap Dekat pohon-pohon Tarbantin Di Mamre Dekat Hebron Lalu didirikannya La Mesbah Disitu Bagi Tuhan Nah saudaraku Yang diberkati Tuhan Mamre Artinya Keteguhan Nah Hebron Artinya Persekutuan Wow Persekutuan Hebron Artinya Persekutuan Nah Saudaraku Yang diberkati Tuhan Ada dua Tokoh besar Di Alkitab Yang saya akan Berbicara Kepada Bapak Ibu Pagi ini Selain kita Fokus kepada Abraham Tapi kita juga Akan fokus Dengan dua Tokoh ini Yang pertama Adalah Kaleb Dan yang kedua Adalah Daud Nah Menarik Apa hubungannya Dengan Dengan Abraham ini Sampai Bapak bisa Menyodorkan Dua nama ini Kaleb Dan Daud Nah Menariknya Bapak Ibu Mari-mari-mari kita ikuti Pelan-pelan Nah lihat Ingat baik bahwa Ketika Anda Membangun Mesbah Anda Sedang Membangun Investasi Kepada Generasi Dan keturunan Yang saudara miliki Ketika Anda Membangun Mesbah Nah ingat baik Kalau saya Berbicara Mesbah di sini Berarti saya Bicara tentang Hubungan Pribadi Hubungan Keluarga Dan hubungan Dalam Komunitas Persekutuan Hebron Dengan Allah Di sorga Kehidupan Keluarga Kehidupan Persekutuan Entah di Gereja Atau komunitas Dimanapun Tuhan kirim Anda Tempat Pekerjaan Dan sebagainya Disitulah Letak Berkat Dan Tidaknya Diukur dari Yang namanya Ketahanan Ketengguhan Anda Untuk Memperbaiki Mesbah Pribadi Nah Mesbah Pribadi Anda Menentukan Berkat-berkat Di dalam Komunitas Nah Lihat ini Baik-baik Bapak Ibu Saya berbicara Tentang tokoh ini Dulu Kaleb Apa hubungannya Abraham Dengan Kaleb Ini yang Perlu kita Bedah dia Nah Tahukah Sudara Bahwa Apa yang Dilakukan oleh Abraham Itu membawa Dampak kepada Garis Keturunannya Abraham Melahirkan Isaac Oke Isaac Melahirkan Yaakub Dan Yaakub Memiliki 12 Anak Terhitung Satu Perempuan Dina Nah Dari 12 Laki-laki Ini Di dalamnya Ada Suku Yehuda Nah Suku Yehuda Inilah Yang Tuhan Pilih Untuk Menurunkan Garis Raja Garis Kepemimpinan Suku Yehuda Nah Kaleb Itu dari Suku Yehuda Menarik Untuk Kita Belajar Tentang Nama Ini Kaleb Wow Kaleb 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 Keren Banget Kaleb Ya oke Dikatakan Ini Yosua 15 Ayat 13 Penting Untuk Sudara Catat Ayat-ayat Ini Supaya Sudara Baca Dan Belajar Ulang Dan Saya Percaya Sekali Bahwa Apa Yang Saya Miss Dalam Pengajaran Ini Sudara Bisa Temukan Ketika Sudara Belajar Ulang Itu Tujuan Tujuan Dari Program Ini Dibangun Bukan Cuma Sudara Dapatkan Informasi Pengetahuan Tapi Sudara Juga Ditantang Untuk Belajar Ulang Karena Belajar Ulang Itu Membuat Sudara Makin Makin Mengasihi Tuhan Oke Kembali Ke sini Yosua 15 Ayat 13 Dan 14 Demikianlah Bunyi Firman Tuhan Kaleb Merebut Hebron Wow Ingat Abraham Bangun Dimana Bangun Mesbah Dimana Dekat Hebron Kaleb Merebut Hebron Tetapi Kepada Kaleb Bin Yefune Diberikan Yosua Sebagai Sebagian Di tengah Tengah Bani Yehuda Itu Yaitu Kiriat Arba Seperti Yang Dititahkan Tuhan Kepadanya Arba Ialah Bapak Enak Itulah Hebron Oke Nah Dengar Hebron Itu Kiriat Arba Itu Nama Lain Dari Hebron Nah Hebron Itu Bapak Enak Arba Itu Bapak Enak Nah Bapak Enak Itu Siapa Oke Nanti kita Belajar Belan-belan Nah Kaleb Di ayat Di ayat Di ayat yang ke-14 Dan Kaleb Menghalau Dari sana Ketiga Orang Enak Dengar Dan Kaleb Menghalau Dari sana Ketiga Orang Enak Yaitu Sesai Ahiman Dan Talmai Anak-anak Enak Nah Dengar Baik Mereka ini Siapa Itu Raksasa Oh Men Wow Saudara Bakalan Belajar Hal-hal Yang Luar Biasa Dari Materi Pagi Ini Makanya Saya Bilang Materi Ini Bakalan Menghancurkan Keinginan Dagingu Dan Membunuh Semua Egoisnya Kita Demi Dan Untuk Kemenangan Yang Lebih Besar Nah Oke Pelan-pelan Yosua 14 Ayat 14 Ini Semua Tentang Kaleb Bapak Ibu Itulah Sebabnya Hebron Menjadi Milik Usaka Kaleb Bin Yefune Wow Orang Kenas Itu Sampai Sekarang Ini Karena Ia Tetap Mengikuti Tuhan Allah Israel Dengan Sepenuh Hati Dengar Apa Yang Abraham Bangun Itu Yang Dinikmati Oleh Keturunannya Dalam Hal ini Keturunan Suku Yehuda Kaleb Menikmati Apa Yang Dibangun Oleh Abraham Tau Sudara Bahwa Abraham Membangun Mesbah Di Mamre Mamre Seperti tadi Saya katakan Adalah Keteguhan Kemudian Hebron Artinya Persekutuan Ketika Abraham Membangun Mesbah Bapak-bapak Leluhur Membangun Mesbah Abraham Bangun Ini Kaleb Merasakan Denyut Jantung Di Hebron Abraham Membangun Itu Nah Menariknya Adalah Untuk Mau Mendapatkan Hebron Secara Utuh Harus Lewati Peperangan Taukah Sudara Bahwa Tidak Ada Yang Gratis Untuk Sesuatu Yang Bernilai Untuk Hal-hal Yang Spiritual Anda Harus Membayar Harga Disitu Anda Harus Menjaga Hidup Untuk Hal-hal Yang Tidak Biasa Datang Dalam Hidup Sudara Kaleb Tau Persis Untuk Menaklukkan Hebron Itu Bukan Hal Yang Mudah Kenapa Karena Kaleb Bakalan Berhadapan Dengan Para Raksasa Dan Dikatakan Bahwa Anak-anak Enak Enak Gitu Mereka Siapa Keturunan Orang-orang Besar Nah Orang-orang Raksasa Orang-orang Tinggi Besar Nah Itu sebabnya Di dalam Pengintaian Yang dikirim Oleh Musa 12 Pengintai 2 Joshua Dan Kaleb Kemudian Ada 10 Suku Yang Lain Nah Menariknya Adalah 10 Datang Memberi Informasi Karena Mereka Melihat Ada Orang-orang Enak Di Tanah Itu Dan Kita Bakalan Kelabakan Menghalau Mereka Kenapa Raksasa Manusia Berbiasa Berhadapan Dengan Manusia Tinggi Besar Nah Tahukah Saudara Bahwa 10 Pengintai Ini Datang Dengan Informasi Yang Melelahkan Jiwa Dan Roh Tetapi Kaleb Dan Joshua Berdiri Mempertahankan Apa Yang Dikatakan Oleh Tuhan Bahwa Kita Bakalan Makan Mereka Habis Sementara 10 Orang Ini Melihat Dirinya Seperti Belalang Menariknya Untuk Kita Belajar Hari Ini Bahwa Tidak Semua Orang Diutus Di Dalam Ladang Tuhan Memiliki Pola Pikiran Dan Cara Pandang Yang Sama Dengan Orang Yang Mengutus Mereka Musa Mengutus 12 Orang Hanya Dua Yang Memiliki Konsep Pemahaman Terhadap Tuhan Tetapi Sepuluhnya Mereka Cuma Melihat Kelemahan Tahukah Saudara Bahwa Seringkali Kita Lemah Karena Kita Selalu Mengukur Diri Kita Kita Sering Lemah Karena Kita Sering Melihat Kelemahan Kita Tapi Kita Tidak Melihat Siapa Di Balik Setiap Situasi Ini Tuhan Sudah Berfirman Kita Bakalan Makan Mereka Habis Kata Kaleb Dan Yesua Tapi Sepuluh Datang Dengan Berita Yang Melemahkan Nah Dengar Baik Kita Dibawa Kepemimpinan Yang Sama 12 Orang Ini Diutus Oleh Orang Yang Sama Musa Dipimpin Keluar Dari Tanah Mesir Dipimpin Oleh Musa Sama Mendapat Pesan Yang Sama Diutus Oleh Orang Yang Sama Tapi Dengar Baik Pesan Yang Balik Tidak Sama Ada Begitu Banyak Orang Mendengarkan Kotbah Yang Sama Dari Pembicara Yang Sama Di Gereja Yang Sama Duduk Di Kursi Dengan Harga Yang Sama Oke Dengar Musik Yang Sama Pemimpin Pujian Sama Semua Sama Diterima Oleh Asyir Apa Tuh Vale Parking Sama Semua Diatur Sama Cuaca Sama Waktu Sama Semua Sama Tapi Begitu Pulang Pesannya Beda Ini Yang Saya Mau Kasih Tahu Bawa Sudara Bertemu Dengan Mesbah Tuhan Itu Membunuh Keinginan Keinginan Kita Demi Dan Untuk Menghadirkan Keputusan Untuk Apa Yang Dia Sudah Janjikan Menarik Untuk Kita Belajar Hari Ini Kaleb Dan Yosua Berdiri Untuk Hal-hal Yang Tidak Biasa Dia Berdiri Berdasarkan Opini Tuhan Pendapat Tuhan Janji Tuhan Adalah Hal Yang Yang Melelahkan Kalau Keputusan Anda Diambil Berdasarkan Keputusan Banyak Orang Atau Pemikiran Banyak Orang Betul Alkitab Berkata Penasehat Banyak Itu Bagus Tapi Dengar Baik Dalam Hal Ini Bukan Penasehat Tapi Dalam Hal Ini Informasi Yang Mereka Berikan Itu Melelahkan Roh Dan Jiwa Tapi Yosua Dan Kalib Adalah Orang Orang Yang Tau Bagaimana Pegang Janji Tuhan Dunia Sekarang Diperadabkan Dengan Situasi Situasi Yang Kontan Artinya On the Spot Di Tempat Antara Ya Hari Ini Kita Semua Diperadabkan Dengan Situasi Yang Sama Antara Ya Atau Tidak Tuhan Tidak Butuh Orang Yang Suam Suam Kuku Orang Yang Di Tengah Tapi Tuhan Butuh Kiri Atau Kanan Putih Atau Hitam Benar Atau Salah Hidup Atau Mati Janji Tuhan Atau Janji Yang Yang lain Dimana Anda Berdiri Karena Kalau Anda Abu Abu Anda Dimuntahkan Hari Ini Saya Mengingatkan Setiap Kita Di Mesbah Tuhan Dagingmu Harus Mati Untuk Apa Kemuliaan Allah Semakin Nyata Di atas Kita Nah Kaleb Dari Suku Yehuda Tahukah Sudara Yehuda Artinya Pujian Yehuda Selalu Dikaitkan Dengan Pujian Dan Penyembahan Nah Menarik Untuk Kita Belajar Kaleb Artinya Gagah Berani Wah Itu Aja Sudah Cukup Itu Nah Kemudian Tidak Sabar Tidak Sabar Apa Untuk Makan Orang Orang Enak Nah Apa Kemudian Dia Artinya Bergerak Kemudian Dengan Kecepatan Kekuatan Yang Besar Dan Terakhir Anjing Wah Lama Artinya Manya Banyak Sekali Nah Sudara Kalau Kita Menguraikan Semua Ini Semua Nama Nama Ini Benar Benar Itu Mewakili Semua Ketajaman Yang Dimiliki Oleh Kaleb Gagah Berani Iya Bahkan Dikatakan Tadi Bahwa Kaleb Menghalau Dari Sana Ketiga Orang Enak Yaitu Sesai Ahiman Dan Talmai Anak Anak Enak Dibunuh Sama Si Kaleb Soalnya Dengar Baik Hebron Punya Orang Kuat Hebron Punya Orang Orang Enak Hebron Punya Kekuatan Lain Dan Ini Harus Kaleb Lucuti Mereka Kaleb Datang Dengan Keberanian Tuhan Kaleb Datang Dengan pegang Janji Tuhan Bahwa Bangsa Bangsa Ini Akan Kumakan Kenapa Karena Janji Tuhan Menarik Untuk Kita Belajar Dia punya Karakternya Berani Udah Gagah Berani Lagi Nah Taukah Sudara Ketika Dia Kalahkan Hebron Di Usia Berapa 85 Sekitar 85 Tahun Itu Sudah Tua 85 Tahun Untuk Zaman Sekarang Kita Udah Pegang Tongkat Kalau Maaf Kata Kalau Kita Masih Sudah Sudah Sakit Sakit Ya di Kursi Roda Tapi 85 Tahun Dia Masih Mengayunkan Pedang Dengan Lembing Dengan Kecepatan Di atas Rata-Rata Ketajamannya Untuk Berperang Ya Tahukah Sudara Bahwa Dia Tidak Sabar Untuk Apa Menghadapan Dengan Musuh Kesukaan Kaleb Adalah Menyelesaikan Masalah Kesukaan Kaleb Adalah Bergerak Pada Musimnya Bergerak Pada Waktunya Orang Yang Tidak Bergerak Itu Mati Namanya Tahukah Sudara Air Yang Tergenang Kemungkinan Besar Dia Berlumut Nah Ini Ini Yang Saya Mau Kasih Tahu Kalau Kalau Kamu Tergenang Kamu Tidak Bisa Kemana Mana Kamu Tidak Akan Disinggahi Tapi Kalau Kamu Bergerak Mengalir Kamu Akan Disinggahi Nah Dengar Baik Ikan Yang Sehat Adalah Ikan Yang Berenang Di Di Sungai Kenapa Karena Otot Ototnya Elastis Oksigen Ada Pada Daging Dagingnya Dan Dia Gampang Untuk Dinikmati Nah Salmon Yang Baik Adalah Salmon Dengan Apa Arus Kenapa Karena Otot Ototnya Elastis Otot Ototnya Bergerak Ada Oksigen Yang Cukup Membuat Dagingnya Makin Enak Tahukah Sudara Bahwa Kehidupan Yang Bergerak Adalah Kehidupan Yang Bergerak Dengan Oksigen Tuhan Orang Yang Datang Kepada Mesbah Tuhan Adalah Oksigen Yang Cukup Untuk Menghadapi Hidup Tahukah Sudara Bahwa Kale Punya Pengertian Juga Dengan Kecepatan Orang Yang Hidup Bergaul Dengan Tuhan Memiliki Kecepatan Di Atas Rata Ketajaman Menilai Bahkan Kemampuan Untuk Bicara Kepada Musim Musim Yang Sulit Bahkan Kemampuan Untuk Merekam Agenda Dan Kamu Berhasil Nah Saya Mau Kasih Tahu Sudara Bukan Cuma Kamu Berhasil Kamu Diberkati Konsep Berhasil Dan Diberkati Itu Hal Yang Berbeda Tau Sudara Bahkan Tuhan Berkata Bahwa Kamu Tidur Pun Aku Berkati Nah Itu Orang Yang Hidup Membangun Di Dalam Mesbah Tau Sudara Bahwa Kehidupan Yang Diberkati Adalah Kehidupan Yang Dibangun Mulai Dari Mesbah Bahkan Dikatakan Begini Nama Kaleb Itu Kekuatan Yang Besar Tadi Saya Katakan Sekitar 85 Tahun Dia Melucuti Hebron Menduduki Hebron Bahkan Di usia 40 Tahun Mereka Diutus Untuk Mengintai Daerah Itu Nah Sudara Dengar Baik Taukah Sudara Bahwa Tuhan Punya Sesuatu Yang Lebih Besar Bahkan Maaf Kata Mungkin Saja Hebron Ditunggu Sampai 40 Tahun Untuk Mendapatkan Itu Karena Janji Tuhan Kepada Musa Kasih Kasih Hebron Buat Kaleb Itu Orang Yang Terbaik Yang Bakalan Gue Pakai Tahukah Sudara Bahwa Kaleb Punya Nama Itu Nama Profetik Nama Keren Banget Nah Nama Yang Terakhir Arti Nama Terakhir Itu Ada Anjing Nah Sudara Dengar Baik Maaf Yang Saya Gunakan Kata Ini Siapa Yang Berani Injak Anjing Betina Yang Baru Turun Melahirkan Coba Kalau Dia Enggak Robek Anda Kalau Dia Enggak Gigit Anda Anjing Itu Tidak Pernah Mundur Bos Sekalipun Dia Disakiti Dia Fight Sampai Di Tidara Penghabisan Saya Pernah Lihat Anjing Berantem Sampai Mati Di Tempat Dan Dia Tidak Mundur Sudara Dia Tidak Mundur Bahkan Kalau Dipukul Pun Dia Tidak Mundur Itu Karat Seritik Dari Anjing Ini Kaleb Tidak Mundur Dengan Raksasa Raksasa Ini Dan Kita Tahu Bersama Bahwa Sepuluh Pengintai Itu Datang Dengan Pesan Mereka Raksasa Semua Mereka Lihat Kita Seperti Belalang Kamu Belum Berhadapan Dengan Musuh Buru Kamu Sudah Kalah Secara Opini Kalah Secara Stigma Pendapat Siapa Yang Melemahkan Kamu Pikiran Yang Melemahkan Kita Seringkali Sementara Agenda Tuhan Itu Besar Sekali Buat Kita Tapi Paling Sering Informasi Datang Melemahkan Kita Nah Saya Belajar Banyak Dalam Kehidupan Ketika Pandemik Ini Datang Seperti Tuhan Meriset Ulang Kembali Kembali Susun Ulang Semua Agenda Agenda Hidup Nah Saudara Yang Menariknya Begini Saudaraku Yefune Kaleb Bin Yefune Yefune Artinya Dia Akan Menghadapi Mamamia Adoe Itu Yefune Artinya Dia menghadapi Artinya Gini Ini manusia Yang takut Mati Gitu Manusia Yang tidak Takut Mati Manusia Tahu Bagaimana Menyelesaikan Masalah Makanya Dia dipilih Oleh Musa Untuk Diutus Menjadi Pengintai Tau Saudara Orang-orang Hebat Lahir Karena Tekanan Orang-orang Hebat Lahir Karena Situasi Sulit Nah Yefune Ini Lahir Dia Berhadapan Dengan Semua Musim Ketidak Dia Berhadapan Dengan Musim-musim Yang Paling Berat Dalam Hidup Ini Tapi Yefune Punya Pengertian Dia Akan Menghadapi Menghadapi Siapa Raksasa Ini Yang Membuat Saya Semakin Teguh Dan Yakin Bahwa Kehidupan Abraham Membangun Mesbah Di Hebron Itu Mempengaruhi Keturunan Dan Garis Keturunannya Tahukah Sudara Bahwa Mungkin Saja Kamu Bangun Mesbah Hari Ini Orang Lain Tidak Lihat Keturunan Tidak Lihat Cucumu Mungkin Tidak Lihat Tapi Kamu Sudah Buru Mati Tapi Yang Kamu Bangun Itu Tidak Akan Pernah Mati Kebenaran Tidak Akan Pernah Kembali Sia-sia Kebenaran Akan Mengunculkan Hal-hal Yang Tidak Biasa Bahkan Alkitab Bila Kebenaran Itu Yang Memerdekakan Kamu Ketika Kehidupan Kita Menjadi Benar Dengan Tuhan Jangan Tanya Tentang Berkat Itu Berkat Pasti Datang Saudaraku Dengar Baik Dengar Dengar Saya kasih Tahu Kehidupan Mesbah Itu Akan Mempengaruhi Seluruh Struktur Kehidupan Bahkan Kehidupan Mesbah Mempengaruhi Peradaban Budayamu Bahkan Keturunan Cara Berfikir Itu Akan Mempengaruhi Dan Mengubah Semuanya Itu Kehidupan Mesbah Orang Yang Datang Ke Mesbah Tuhan Adalah Orang Yang Membawa Bau Dagingnya Dibakar Disitu Lemak Lemak Dosa Itu Dibakar Disitu Itu Yang Tuhan Suka Ketika Kita Datang Bakar Segala Sesuatu Yang Membuat Kamu Bakalan Jadi Penyakit Nah Taukan Sudara Bahwa Kenapa Tuhan Menyuruh Imam Imam Bakar Lemak Lemak Karena Lemak Itu Enak Bos Saya Kasih Tau Anda Kalau Makan Babi Daging Tau Tau Terus Roti Kurian Tau Dosa Itu Enak Untuk Dinikmati Betul Dinikmati Enak Sangat Itu yang tidak biasa bos Nah ini yang saya mau bilang buat saudara setiap kita yang hadir Yang menyaksikan program ini Kita punya Yesus yang mengerti banget apa yang menjadi kebutuhan kita Nah kembali ke sini Yefune artinya dia akan menghadapi Menghadapi siapa? Raksasa Di dalam Joshua pasal 15 ayat 14 Kaleb menghalau tiga orang terbaik yang dimiliki oleh keturunan enak Siapa mereka? Sesai Ahiman Talmai Dihabisin sama-sama-sama Kaleb Nah ini yang saya mau kasih tau bahwa saudara Kalau anda tidak pernah menghadapi Raksasamu Raksasamu yang akan makan kamu Nah dibilang anak-anak enak Nah saya mau bilang Kalau anda hari ini berhadapan dengan Raksasa Bilang Raksasa Engkau itu makananku Engkau enak untuk saya makan Serius saudaraku Ini hal yang serius Ini makna nubuatannya luar biasa Lihat Kaleb Seorang rekan kerja Joshua yang setia Menentang laporan buruk dari 10 pengintai yang lain Pada waktu penyelidiki Eh waktu Pada waktu menyelidiki Kanaan Nah bilangan 14 Ayat 6 Dikatakan begini Tetapi Joshua bin Nun Dan Kaleb bin Yefune Yang termasuk orang-orang Yang telah mengintai negeri itu Mengoyakkan pakaiannya Soalnya tau kenapa mereka koyak pakaian? Itu tanda mereka tidak setuju dengan opini banyak orang Dengar baik jangan berdiri di atas opini banyak orang Belum tentu banyak orang mewakili suara Tuhan Belum tentu Elia bunuh Nabi 450 Nabi Baal Di gunung Karmel itu Dia cuma seorang diri Dia fight seorang diri Dia perbaiki mesbah Dia bangun Api turun Menjilat semua korban Tau kan saudara Api turun kenapa? Karena ada persiapan Satu orang menghabisi 450 Nabi Baal Kalau hari ini kamu cuma seorang diri dalam keluargamu Yang berdiri mempertahankan keluargamu Fight dengan hidupmu Jangan mundur Makan tuh raksasa-raksasamu Taukah kamu bahwa kehidupan mesbah itu kehidupan yang membawa mujizat Kehidupan membawa kehidupan yang diberkati Dengar baik saya tidak bicara tentang fisik diberkati saja Tapi saya bicara tentang keturunanmu Garis keturunanmu Itu bakalan diberkati Kenapa? Karena kamu hidup benar Orang benar tidak kulihat berjalan minta-minta roti Tapi orang benar berjalan membagi-bagikan roti Itu saudaraku Nah kembali ke sini Bilangan 14 Ayat 6 Sampai dengan ayat yang ke 9 Ayat 7 Dan berkata kepada segenap umat Israel Ini Kaleb dan Yosua mengoyakkan pakaian Itu seperti mereka bikin begini ya Ini gak bisa You orang harus lihat dengan Dengan-dengan mata yang lain Kita harus lihat dengan mata yang lain man Anda bisa lihat Lot Lot Nanti saya akan bahas tentang Lot Lot tertipu dengan lembah Yordan bos Tapi dia tidak belajar tentang karakteristik dari lembah itu Dia tidak berpikir tentang kota-kota yang ada di lembah Yordan Dia cuma lihat apa yang ada di mata Saudara dengar baik Iman melihat melampaui dimensi jasmanimu Iman melihat apa yang di belakangnya Dan Tuhan lihat sesuatu yang lain dari yang biasa Tahukah saudara bahwa Kaleb dan Yosua Melihat menjauh lebih dari yang dilihat oleh 10 orang ini Pengintai ini Itu sebabnya saya bilang kehidupan Mesbabra mempengaruhi keturunan Nah dengar Ayat yang ke 7 Dan berkata kepada segenap umat Israel Dua orang ini berdiri bos Dua orang ini berdiri berdasarkan apa? Konsepnya Tuhan Bukan konsep manusia Nah lihat Negeri yang kami lalui untuk diintai itu Adalah luar biasa baiknya Itu kata Kaleb dan Yosua Jika Tuhan berkenan kepada kita Maka ia akan membawa kita Masuk ke negeri itu Dan akan memberikannya kepada kita Suatu negeri yang berlimpah apa? Susu dan madunya Nah dengar baik saya kasih tau bahwa saudara Susu dan madunya Anda tidak dapat susu dan madu dengan begitu No Ada peperangan yang harus kamu lewati Ada konflik-konflik yang bakalan terjadi Anda tidak akan pernah jadi tajam di hadapan Allah dan di hadapan manusia Tanpa gesekan yang dibangun oleh musuh Daud tidak akan pernah menemukan yang namanya tuh mikal Anaknya dapat hadiah pajak gratis dan sebagainya untuk keluarga Isai Daud tidak akan dapatkan tahtanya Nah tapi saya mau kasih tau saudara Raksasa perlu ada dalam perjalanan hidupmu Untuk membuktikan kemurnian hidupmu dan hatimu Raksasa itu adalah bagian dari agenda yang dikirim untuk membesarkan namamu Tahukah saudara bahwa mezbah yang kamu bangun Itu mezbah yang bakalan datang untuk mengalahkan semua ketidakmungkinan Untuk mendatangkan hal-hal yang tidak biasa dalam hidup Dengar Dengar baik-baik Lihat Ayat 9 Hanya Janganlah memberontak kepada Tuhan Ini pesannya jelas Kita bisa lumpuhkan mereka Kita bisa duduki mereka Yang penting adalah You harus jangan berontak sama Tuhan Lalu kemudian yang kedua Jangan takut kepada bangsa negeri itu Dengar baik Ketakutan Ketakutan yang berlebihan Melumpuhkan kekuatan yang ada di dalam anda Taukah saudara Kalau orang takut Otak segarnya itu tidak berfungsi Warasnya itu tidak jalan Normalnya itu tidak jalan Nah orang Kalau orang Orang yang diliputi dengan ketakutan Dia itu dia seperti mandul Mandul dalam keberanian Mandul dalam pergerakan Mandul semuanya Nah lihat Ayat 9 Hanya Janganlah memberontak kepada Tuhan Dan janganlah takut kepada bangsa seperti itu Sebab Mereka akan kita telan habis Ini saya suka banget nih Ayat 9 Bilangan 14 Ayat 9 Sebab mereka Akan kita telan habis Saudara Saudara dengar baik Buaya itu tidak punya makanan bos Dia langsung telan Nah Dia telan Dia tidak punya Dia telan Nah ini benar-benar telan habis Nah Raksasamu itu Masalah-masalah yang ada di sekitar kamu itu Itu kamu telan Itu kamu telan habis dia Makanya jangan kasih tinggal mesbah Yang melindungi Dengar Dengar Yang melindungi mereka Sudah meninggalkan mereka Nah Aduh Aduh Saudaraku Yang melindungi mereka Sudah meninggalkan mereka Saudara tau Itu yang dimaksud apa Allah-Allah mereka Sudah meninggalkan mereka Masih ingatkan saudara Ketika Israel keluar dari tanah Mesir Menuju tanah perjanjian Lewati yang namanya Sungai Yordan Sungai Yordan terbelah Itu membuat apa Ketakutan Bangsa-bangsa dikenaan Ketakutan untuk siapa Menghadapi Israel Nah ini hal yang sama Kaleb mengerti banget Kaleb bilang Kita bikin ketakutan Bukan cuma takut Tapi Allah yang mereka sembah Itu sudah meninggalkan mereka Kenapa Yang datang ini Yang punya langit dan bumi Bos Halo Sedang Tuhan menyertai kita Janganlah takut kepada mereka Itu cukup Dengar baik Elia Selesaikan 450 Nabi Baali itu Gunung Karmel Seorang diri Dia fight untuk itu Tapi Saya mau kasih tau buat kita Hari ini Kamu dengan siapa Tidak penting Kamu sendiri Atau dengan siapa Begitu Tapi selama Kamu hidup benar Wah lama Itu raksasa Kamu telan Oke Nah kita lihat Kaleb Ini semua tentang Kaleb Ulangan 1 ayat 36 Kecuali Kaleb bin Yefune Ini Kaleb ini muncul Dan saya yakin sekali Apa yang dibangun oleh Abraham Bapak leluhur mereka ini Itu datang di garis Kaleb ini Sudah Nanti kita akan bahas Nah Kecuali Kaleb bin Yefune Dialah yang akan melihat Negeri itu Tuhan Yesus Tuhan Sudah kasih tau Bahwa yang bisa Lihat negeri Kanaan Itu cuma Kaleb dan Joshua Oh mamai Musa pun tidak Musa pun tidak Kecuali Ada kata kecuali disitu Berarti apa Spesial Ini orang spesial Kecuali Bin Yefune Kaleb bin Yefune Dialah yang akan melihat negeri itu Dan kepadanya Dan kepada anak-anaknya Akan kuberikan negeri Yang diinjaknya itu Karena dengan sepenuh hati Ia mengikuti Tuhan Nah dengar baik Orang yang mengikuti Tuhan Pasti terbiasa dengan Mesbah Tuhan Orang yang hidup di Mesbah Tuhan Dia paling cepat Mengikuti pergerakan Tuhan Orang yang hidup Bergaul dengan Tuhan Paling cepat Angkat tenda Dan mengikuti Pergerakan Tuhan Persis seperti Abraham Abraham pergi ke daerah mana Aja dia bangun mesbah Dia bergeser ke tanah mana Dia bangun mesbah Abraham sangat tahu persis Kehidupan mesbah Makanya pelajarannya Bagi kita adalah Apa yang kamu bangun hari ini Keturunanmu Dia akan menikmatinya Waduh sadap Sadap saudaraku Tuhan bermain cantik Nah diizinkan Dengar Kaleb diizinkan Masuk ke tanah kanaan Karena apa? Karena imannya Karena imannya Bilangan 14 ayat 24 Tetapi hambaku Kaleb Aduh Tuhan panggil Kaleb Itu hambaku Aduh Sejuk sekali di hati Men Suara dengar Kamu bisa bayangin Coba Kalau presiden Sebut namamu Fendi Aduh Hati saya senang sekali Bos Aduh Ini Tuhan yang sebutkan Namanya Hambaku Kaleb Aduh Saudara tau gak Itu artinya apa tuh Itu dia keluarkan Dengan hatinya Itu waktu Tuhan Ngomong begitu Di dalam bilangan 14 ayat 24 Itu Tuhan keluarkan Dari hatinya Ini orang sangat Mengerti isi hatiku Kata Tuhan Mamamia Aduh Saudaraku Eh jangan buru-buru Apa Jangan mau menajiskan dirimu Dengan hal-hal bodoh Di dunia ini Stop lah Hei dengar baik Kita hidup di dunia ini Paling lambat itu 80 tahun Itu pun kalau ada Bonus-bonus sedikit lah Dari Tuhan Nah coba suruh lihat 70-80 tahun Nah Sekarang kita sudah jarang Ketemu orang yang umur 100 tahun lebih Tapi mari saya kasih tau Kita hidup di bumi ini Cuma sementara bukan Tapi sadar gak Bahwa kehidupan sementara ini Akan mempengaruhi Kehidupan keturunanmu Generasimu Anak cucumu Mulai dari mana Dari kita Bangun sudah Mesbah doa Bangun kehidupan Penyembahan di rumah Bangun kehidupan Pribadimu Jangan tunggu orang lain Yang membangun No Eh dengar baik Tidak semua orang Mau berdoa buat Anda Titik Itu aja Anda minta saya berdoa Setiap hari Buat Anda pun Waduh Saya juga mikir tuh Makanya saya sulit Mengiakan Kenapa Karena belum tentu Karena kalau saya lupa Semua ini manusia kita Tapi bisa gak Sudara bangun Komunikasi Sudara dengan Tuhan pribadi Itu setiap hari Setiap hari Sudaraku Bangun kehidupan itu Nah Coba suruh lihat Dia lihat Bilangan 14 ya 24 Tetapi hambaku Kaleb Dengar 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 Karena lain Jiwa Yang ada padanya Aduh dia punya Hati beda Dia punya jiwa beda Jiwanya beda Bos Dan Ia Mengikuti Aku Dengan Sepenuhnya Sepenuhnya Akanku Bawa Masuk Ke negeri Yang telah Dimasukinya Itu Dan Keturunannya Akan Memilikinya Aduh Aduh Bapak Ibu Yang diberkati Tuhan Oh ya Terima kasih Om Menzano Minum dulu Bos Siap Nah ini menarik Saudaraku Menarik banget Ini kebenaran Saya berharap Bapak Ibu catat Supaya Waktu saudara Baca ulang Belajar ulang Saudara kan ketemu Hal-hal yang bisa saja Saya lewatkan Begitu Yang terlewatkan oleh saya Yang saya tidak lihat Justru Tuhan buka Untuk Bapak Ibu lihat Ya Oke Itu Gale Nah Lihat Nah Anda sendirilah yang harus Membangun Mesbah itu Jangan minta Pendetamu Karena pendetamu Juga punya pergumulan Dan jangan minta juga Buat pemimpin rohanimu Berdua Belum dijamin Dia berdua Tiap hari buat Anda Tapi dengar baik Kita sendirilah yang Bertanggung jawab Untuk hidup kita Saudara bisa Bisa sadar itu Nah Saya punya banyak pekerjaan Banyak hal yang saya bisa lakukan Dalam hidup ini Tapi Taukah saudara Bahwa ada hal-hal tertentu Yang dimana saya harus fokus Untuk membangun Ibadah pribadi saya Membangun Kualitas iman saya pribadi Karena dengan saya Membangun kualitas iman saya pribadi Saya tahu persis Saya tahu persis Keturunan saya Akan Memberkati bangsa-bangsa Itu Itu sudah Nah Gini-gini Mari kita jangan munafik lah ya Saya tidak berjanji Untuk mendoakan Anda semua Tapi ketika Anda minta Pas di layar ini Saya pasti berdoa Karena saya Karena saya diingatkan Saya tidak lupa Karena saya pas baca Nah Tapi kalau dalam doa-doa pribadi saya Belum tentu juga Saya berdoa buat semua Karena Pasti saya berdoa umum Saya berdoa umum Sudaraku Nah Itu yang saya mau kasih tahu Bawa saudara Bahwa dengan program ini Dibangun Dengan tujuan apa Ketika saudara kirim doa Saya baca Dan saya bisa doakan Langsung dari sini Nah Itulah yang saya mau kasih tahu Bawa saudara Nah mari saya mau Beritahu Bawa saudara Semua layanan-pelayanan doa Dalam bentuk apapun Lewat televisi Lewat siapapun Pendeta Sopoke Siapa yang saudara minta doa Belum tentu Dia berdoa buat kamu Bisa dimengerti Belum tentu Dia berdoa buat kamu Mungkin waktu live ini Saya berdoa buat Anda Tapi setelah itu Saya tidak akan berdoa buat Anda Saya berdoa punya topik yang lain lagi Banyak hal yang saya harus didoakan Nah itulah yang saya bilang Jangan percayakan dirimu Kepada doa-doa orang Tapi percayakan dirimu Kepada doa-doamu sendiri Akhirnya saudara kan bilang ini Pak Pendeta Emang gak boleh lah Kalau kita minta Pak Pendeta berdoa Boleh sayangku Ketika live ini berjalan Nah tapi setelah itu Saya punya topik doa lain lagi Karena saya Lihat Tidak pernah SMS saya Tidak pernah apa tuh Kirim pesan buat saya Bagaimana saya bisa berdoa Bisa dimengerti Nah Sering-seringlah datang ke mesbah Tuhan Supaya Anda diingat Sama Kalau Anda tidak pernah SMS saya Untuk minta didoakan Waktu Anda SMS Peng Masuk ke handphone saya Saya baca Disitulah waktu itu Saya berdoa buat Anda Tapi kalau Anda Berharap bahwa Pak Pendeta Fendi Bisa berdoa tiap hari Untuk Anda Belum tentu bos Belum tentu Itu layanan-layanan doa Yang di Di televisi Apa semua Belum tentu juga Mereka sebutin nama Anda Tapi ini yang saya mau kasih tau Ketika Kaleb hidup Takut dengan Tuhan Dia ikuti agenda Tuhan Tuhan sebutin namanya Coba lihat Bilangan 14 ayat 24 Tetapi hambaku Kaleb Aduh sejuk sekali itu kata Hambaku Kaleb Karena lain jiwa yang ada padanya Dia beda banget Dari 10 yang lain Saudara Itu yang Tuhan Mengorbitkan Itu sebabnya Tuhan Menjanjikan begini Kamu masuk daerahku Kamu masuk tanah perjanjian Keturunannya akan memilikinya Keren banget Bapak Ibu Ini semua dari mana berawal Abraham Abraham bangun mezbah di mana Di Hebron Jadi hambapak leluhurnya itu Sudah kuasai atmosfer dulu Baru Kaleb masuk Selesaikan raksasa Itu sadap itu Bapak Ibu Itu semua pun Ya dengar baik Hukum jasmani Hukum jasmani Bisa mengikuti hal-hal yang jasmani bukan Contoh Saya punya opa Opa saya pernah berbuat baik kepada seseorang Saya tidak perlu menyebut namanya Waktu dia berbuat baik Opa saya berbuat baik Orang yang kena berbuat baik dari opa saya itu Ketemu saya di jalan Eh ini cucunya ini ya Kata iya Aduh Eh opamu hebat sekali Dia tolong saya Blah-blah-blah Oh dia deskripsikan semua Yang hasil buat baiknya Opa saya Dia bilang opamu begini 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 Dia tolong saya Sampai saya bisa masuk Militer Blah-blah-blah Oh ya Iya Gitu Sekarang kamu lihat Saya sudah Saya sudah berhasil Blah-blah-blah Coba suruh lihat Nah Yang terjadi apa Waktu saya proses pengurusan SIM Surat izin mengemudi Saya ketemu dia Surat izin mengemudi Surat izin mengemudi Kamu tidak usah bayar Saya yang bayar Karena opa kamu Sudah tolong saya Maksud saya begini Apa yang Kamu buat sekarang Beberapa puluh tahun kemudian Mungkin cucumu menikmati Apa yang kamu tabur Bisa dimengerti Saya nikmati Apa yang opa saya lakukan Bisa dimengerti Bapak ibu Anda bisa bayangin Coba kalau anda ketemu Tuhan tiap hari Sebut saja Kamu sudah meninggal nanti Tapi anak cucumu Akan diingat Surat tahu Setiap kali Tuhan Mau menghukum Orang Menghukum bangsa Israel Tuhan selalu ngomong Begini Karena Daud Aku Melakukan semua ini Ngerti gak Karena Daud Menyukakan hati Tuhan Surat Surat aku Mari datangi Mesbah Abraham melakukan Yang terbaik Nah kembali sini Toko yang kedua Yang saya akan bahas ini Daud Nah Hebron Penting Sebagai tanda Permulaan Yang resmi Dari pelayanan Daud Sebagai Raja Israel Dari mana Hebron Hebron itu siapa Hebron itu Dulunya Orang-orang enak Menghuni disitu Dulunya Sebelum orang-orang Enak itu muncul Abraham sudah bangun Mesbah disitu Waduh Sadah betul Nah Inilah Mesbah Penyembahan Dalam konteks Pelayanan Yang Tuhan berikan Kepada kita Nah Coba lihat Dari Mesbah itu Daud Pimpin Yehuda Kerajaan Yehuda Israel Daud Pimpin Dua Samuel Ayat 5 Eh sorry Dua Samuel 5 Ayat 3 Maka Datanglah Semua tua-tua Israel Menghadap Raja di Hebron Lalu Raja Daud Mengadakan Perjanjian Dengan mereka Di Hebron Di hadapan Tuhan Kemudian Mereka Mengurapi Daud Menjadi Raja Atas Israel Dengar Satu Raja-Raja Dua Ayat 11 Dan Daud Memerintah Orang Israel Selama 40 tahun Di Hebron Ia Memerintah 7 tahun Sempurna Dan di Yerusalem Ia Memerintah 33 tahun Taukah Saudara Bahwa Hidup Daud Diurapi Di Hebron Ha ha Luar biasa Dia diurapi Nah Dikatakan Mengurapi Daud Menjadi Raja Atas Israel Daud Mengadakan Perjanjian Dengan mereka Di Hebron Di hadapan Tuhan Di hadapan Tuhan Dengan siapa? Dengan tua-tua Israel Di Hebron Juga Dia diurapi Di Hebron Juga Dia menjadi Raja 7 tahun Soalnya Dengar baik Dengar Kenapa Dia di Hebron Itu Pertanyaannya Kenapa Di Hebron Kenapa Tidak di tempat Lain Kenapa Di Hebron Oh Dengar Kaleb Keturunan Yehuda Suku Yehuda Daud Keturunan Suku Yehuda Nah Dia dimana? Dia diurapi Di situ Dia diangkat Jadi raja Di situ Daud Didoakan Di situ Tau 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 Hebron Pembunuh Goliat Diurapi Di tempat Pembunuh Para raksasa Orang-orang Enak Keturunan Enak Mereka Adalah Makanan Para pembunuh Raksasa Seperti Kaleb Dan Daud Bagi Daud Dan Kaleb Raksasa Adalah Makanan Enak Bagi mereka Yang terlahir Dalam Agenda Tuhan Doa Anda akan Terbiasa Makan Lahap Menelan Raksasa Raksasa Dalam Kehidupan Terbiasa Karena Karena Kamu Terlahir Dengan Agenda Tuhan Kaleb Tadi saya bahas Kaleb Membunuh Tiga orang Raksasa Itu Anak-anak Enak Dia selesaikan Kaleb Dikasih Joshua Hebron Dan Kaleb Menduduki Dan menghalau Semua orang-orang Enak Di Hebron Siapa mereka Pembunuh Pembunuh Siapa mereka Raksasa Raksasa Siapa yang bunuh Kaleb Di usia berapa 85 tahun Sanda betul Keren banget Nah 40 Nah 40 tahun Dia dikirim Untuk mengintai 85 tahun Nah Yang menariknya Apa Kaleb Menguasai mereka Semua Mengalahkan Raksasa Raksasa ini Nah Lalu Tahun-tahun Berikutnya Daun Diurapi Di situ Di Hebron Memerintah Jadi Raja Israel Di Hebron 7 tahun Oh man Dia diurapi Di tempat Di mana Kaleb Membunuh Raksasa Raksasa Jadi gini Pembunuh Raksasa Itu cocok Diurapi Di tempat Raksasa Raksasa Daud Kemudian hari Membunuh Goliat Dan itu Membesarkan Dia Saudaraku Yang diberkati Tuhan Aduh Jangan mundur Dari masalah Yang saudara Hadapi Jangan mundur Dari orang-orang Yang tidak suka Sama Anda Jangan mundur Bawa Di dalam doa Eh Bukan berarti Kamu kutuk Mereka No Bawa dalam doa Tuhan Kirim pendamaian Kirim perdamaian Kirim sukacitamu Minta hal-hal Yang baik Apa yang kamu Tabur baik Itu yang kamu Tuai Pohon yang baik Melahirkan Menghasilkan Buah yang baik Jangan datang Di mesbah Membawa kutukan Kepada orang lain No Itu tidak Nice Itu gak bagus Bawa ke mesbamu Bawa hal-hal Yang baik Kenapa Karena kamu Orang yang baik Lihat kain Belajar dari kain Penyembahan yang salah Ibadah mesbah yang salah Melahirkan pembunuhan Ketika kita tidak hidup Dalam ketaatan Tuhan Yang kita lahirkan Adalah pembunuhan Hati-hati Saudaraku Yoh Yosua 14 Ayat 12 Oleh sebab itu Berikanlah kepadaku Pegunungan Yang dijanjikan Tuhan Pada waktu itu Sebab engkau sendiri Mendengar pada waktu itu Bahwa disana Ada orang enak Dengan kota-kota Yang besar dan berkubu Itu Hebron Mungkin Tuhan Menyertai aku Sehingga aku Menghalau mereka Seperti yang Difirmankan Tuhan Lalu Yosua memberkati Dengar Yosua memberkati Kaleb bin Yefune Dan diberikanyalah Hebron Kepadanya Menjadi milik pusakanya Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune Orang Kenas itu Sampai sekarang ini Karena ia Kaleb Tetap mengikuti Tuhan Dan ala Israel Dengan sepenuh hati Nama Hebron dahulu Ialah Kiriat Arba Arba Ialah orang Yang paling besar Di antara Orang enak Dan amanlah Negeri itu Berhenti berperang Kenapa? Raksasa sudah selesai Kalau raksasa sudah selesai Kamu tarik napas Sedap Tapi Marsya Kau setahu Justru di musim-musim Masa damai Anda pun harus berhati-hati Anda lihat belajar dari Daud Daud tidak berperang Daud tunggu dimana? Di Jerusalem Eh pagi-pagi Dengan kopi susu Dengan pisang goreng Daud naik kemana? Ke soto istana Ya ilah Lihatnya siapa? Berceba lagi mandi Jatuh dalam dosa Nah itu yang saya bilang Ketika saudara berhenti berperang Dosa datang kepada saudara Kain sebelum bunuh Habel Tuhan sudah datang Cegat dia di perjalanan Kenapa panas hatimu? Hah? Kalau kau berbuat baik Kenapa kau begini? Wah dia gak dengar Tuhan Jatuh Pembunuhan terjadi Habel meninggal Nah tapi baiklah Saudara Saya mau kasih ingat Semua kita di tempat ini Siapapun Anda Yang mendengarkan program ini Bangunlah mezbamu Dalam kecintaan Akan Tuhanmu Kaleb memiliki hal yang luar biasa Hakim-hakim 1 ayat 12 Dikatakan ini Berkatalah Kaleb Nah ini yang saya suka Ini yang saya suka banget Hakim-hakim 1 ayat 12 Berkatalah Kaleb Siapa yang mengalahkan Dan merebut kiriat sefer Kepadanya akan kuberikan aksa Anakku menjadi istrinya Wow Kalimat ini Kalimat ini Kalimat ini juga Yang diterbitkan dari mulut si Si siapa Raja Saul Kepada Daud Siapa yang mengalahkan Goliath Akanku kasih anak perempuanku Kalimat yang sama Jadi saya mau kasih tau buat Bapak Ibu Siapa yang mengalahkan raksasa Ya dengar baik Bonusnya siapa Pasangan hidup kita Orang yang berjalan dengan kita Orang yang berjalan dalam kesetiaan Selalu akan ada itu Nah bukan berarti kamu Bagaimana Pak Nah mengertilah ini Dalam makna spiritual ya Jangan makna jasmani Nanti saudara Tersesat lagi Berkatalah Kaleb Siapa yang mengalahkan ini Kiriat sefer Bla 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 Nah dengar Jangan stop sampai disitu Kalimat ini juga Yang digunakan Saul Kepada siapa yang mengalahkan Goliath Akanku berikan anakku Menjadi istrinya Daud mengalahkan Goliath Putri Saul Dikasih ke Goliath Dikasih ke Daud Daud bukan cuma mendapat anaknya Tapi Daud Mendapatkan apa Pembebasan pajak Ada bonus-bonus yang lain lagi Di dalam Bukan cuma itu Bapak Ibu Nah kita kembali ke sini Di Kaleb ini Kasus Kaleb ini Ketika Kaleb bilang Siapa yang kalahkan Kiriat sefer Artinya Saudara tau Kiriat sefer Artinya apa Buku Artinya gini City of the book Artinya kota buku Nah Ini asik Menarik nih Kalau hidupmu Berbicara Sampai ke telinga Dan hati Tuhan Maka bersiaplah Untuk Untuk sejarah baru Akan diukir Olehmu Saudara tau Buku itu Catatan-catatan penting Catatan-catatan Kehidupanmu Siapa yang mengalahkan Kiriat sefer Ini Othniel Oh mamamia Sadap betul Nah ini yang saya mau Kasih tau Buku saudara Nah Oke Lalu aksa diberikan Ke Othniel Ini yang menariknya Begini Kalau hidupmu Berbicara Sampai ke telinga Dan hati Tuhan Maka bersiaplah Untuk sejarah baru Akan diukir Olehmu Catatan hidupmu Dibukukan Tuhan Kaleb Tidak akan Tahan Yang terbaik Darinya Kepada orang Yang menang Dalam peperangan Nah saudara Dengar baik Kalau saudara Baca Yosua Pasal 15 Ayat 16 Sampai dengan 19 Lalu berkat Kaleb Siapa yang menggempur Kiriat Sefer Dan merebutnya Kepadanya akan Kuberikan aksa Anakku menjadi istrinya Dan Othniel Anak Kenas Saudara Kaleb Merebut kota itu Lalu Kaleb Memberikan kepadanya Aksa anaknya Menjadi istrinya Ketika perempuan itu Tiba Dibujuknya suaminya Untuk meminta Ladang kepada Ayahnya Maka turunlah Perempuan itu Dari keledainya Lalu berkatalah Kaleb Kepada anaknya Ada apa Anak perempuannya Jawab gini Berikanlah Kepadaku Hadiah Telah kau berikan Kepadaku Tanah yang gersang Berikanlah juga Kepadaku Mata air Lalu diberikannya Kepadanya Mata air Yang dihulu Dan mata air Yang dihilir Dengar baik Bonusnya apa Mata air Bos Kalau kamu sudah Menyenangkan Tuhan Sama seperti Othniel Menyenangkan Kaleb Kalau kamu sudah Menyenangkan Tuhan Jangan tanya Soal berkat berikut Dia kirim kamu Mata air Sama seperti Tuhan Memberkati Othniel Dengan mata air Tuhan tahu Apa yang dia harus Berikan kepada Bapak Ibu dan saya Dengar Dengar Mesbah itu tempat Bertarung Antara daging Dosa Keinginan manusia Dan kemauan Tuhan Dan kiranya Setiap kita Berdiri Dan melihat Dan menyaksikan Apa yang menjadi Agenda Tuhan Tuhan punya Hal-hal yang tidak Biasa Bapak Ibu Untuk orang-orang Yang tidak Biasa juga Lihat-lihat Dua mesbah lain Artinya Mesbah konsenkrasi Pribadi Dan mesbah keluarga Dari tiga mesbah ini Yang saya bahas Saya berharap Bapak Ibu yang Baru bergabung Dengan kita Hari ini Saya berharap Bapak Ibu bisa Mengikuti episode ini Dua hari yang lalu Dan kemarin Supaya Bapak Ibu Tahu jalan pemikirannya Dua mesbah lain Yang maksudnya Mesbah Abraham itu Mesbah pribadi Mesbah keluarga Itu sebagai contoh Itu harus dibangun Itu harus dibangun Seseorang tidak bisa Memainkan sebuah Alat musik Dengar Seseorang tidak bisa Memainkan sebuah Alat musik Dalam tim penyembahan Kecuali Mereka lebih dulu Membangun Sebuah mesbah pribadi Menghabiskan Waktu sendirian Menyembah Tuhan Dengan alat musik mereka Itu harus Kenapa saya Berulang-ulang Selalu bilang Belum tentu Orang mendoakan Anda Anda sebagai pelayan Kita semua pelayan Tuhan Kalau kita tidak Menyelesaikan Dan membangun Mesbah pribadi kita Jangan bermimpi Anda mendapat Kualitas ibadah Yang luar biasa No Kualitas ibadah Di gereja Kualitas Dalam persekutuan Di gereja Atau komunitas-komunitas Kristen yang lain Perkumpulan-perkumpulan Doa dan ibadah-ibadah Dia tidak akan Berdampak apa-apa Kalau Kehidupan doa Pribadimu Anda lalaikan Karena api Semakin membesar Semakin kuat Ketika Anda datang Dengan api Yang datang dari Tuhan Pribadi Itu Itu akan membuat Segala sesuatu Berbeda Sama seperti Tadi saya Katakan bahwa Seorang Pemusik Kalau dia tidak Terlatih Menyembah Di rumah Dan beribadah Pribadi dengan Tuhan Di rumah Dengan alat musiknya Dia akan Kesulitan ketika Dia masuk ke dalam Perkumpulan Dia akan kesulitan Untuk menyatukan hati Kenapa? Karena dia Tidak terbiasa Berlatih Di rumah Persiapan Itu menentukan Api turun Atau tidak Sama seperti Elia memperbaiki Mesbah Api turun Dan menjilat Semua korban Serta air Di dalam parit Di sekitarnya Dihabisi Persiapan Sudara di rumah Ketika sudara Bersatu dengan komunitas Bersatu dengan tim musik Bersatu dengan Perkumpulan di gereja Bersatu dalam komunitas Apinya makin membesar Kenapa? Karena Anda Mendatangkan api Yang sudah ada Dalam persiapan Wow Persiapan itu penting Sama sudaraku Keluarga juga begitu Kalau bapak ibu Dan saya Kita tidak mempersiapkan Ibadah kita Pribadi lebih dulu Sudara jangan pernah Dan jangan bermimpi Bahwa keluargamu Mendapatkan api Tuhan Itu sulit Kenapa? Karena pribadi sendiri saja Tidak ada dalam Persekutuan dengan Tuhan Jadi kalau pemusik Penyembah Worship leader Song leaders Pemusik Siapa saja Kalau Anda Tidak pernah memiliki Waktu dengan Tuhan Jangan berharap Ibadah Berkuasa Jangan berharap Hadirat Tuhan Turun dengan begitu Leluasa dan Bekerja diantara kita Kenapa? Karena ada Orang-orang di dalam kita Yang tidak siap Mempersiapkan Mezbahnya sendiri Nah Mereka akan Sekedar pertunjukan Pertunjukan alat musik Bukannya menyembah Dengannya Taukah sudara Ada orang yang Menyembah Tuhan Sambil main Main drum Sambil main Sudara harus masuk Di dalamnya Kalau tidak Kita cuma Pertunjukan Sudaraku Di Mezbah Kamu dibakar Habis dagingmu Di panggung Kamu cari Pengakuan manusia Kamu hirup Kesenangan Daging Di panggung Tapi di Mezbah Kamu bunuh Kesenanganmu Demi Kesenangan Tuhan Keren Diget for money Yesus berdoa Biarlah cawan ini Pergi daripadaku Tapi jangan Mauku Tapi maumu Tuhan Maumu Bapaku Dia pilih Kemauan Bapak Manusia Kita semua Diselamatkan hari ini Kita harus Memisahkan Dengar baik Dengar baik Kita harus Pisahkan Lot Dalam kehidupan Perjalanan iman kita Kita harus Memisahkan Semua Yaitu Lot itu Hubungan yang Tidak sehat Yang terlahambat Untuk Mezbah yang akan Dibangun ini Saya baca ini Buat sudara Kejadian 13 Ayat 6 Tetapi Negeri itu Tidak cukup Luas bagi mereka Untuk diam Bersama-sama Sebab Harta Milik Mereka Amat banyak Sehingga Mereka Tidak dapat Diam Bersama-sama Karena itu Terjadilah Perkelahian Antara Gembala Abram Dan Gembala Lot Waktu itu Orang Kanaan Dan orang Feris Diam di Negeri itu Maka Berkatalah Abram Kepada Lot Janganlah Kiranya Ada Perkelahian Antara Aku Dan Engkau Dan Antara Para Gembalaku Dan Para Gembalamu Sebab Kita Ini Kerabat Bukankah Seluruh Negeri Ini Terbuka Untuk Engkau Baiklah Pisahkan Dirimu Daripada Aku Jika Engkau Kekiri Maka Aku Kekanan Jika Engkau Kekanan Maka Aku Kekiri Lalu Lot Melayangkan Pandangnya Dilihatnyalah Bahwa seluruh Lembah Yordan Banyak Airnya Seperti Taman Tuhan Seperti Tanah Mesir Sampai Kesoar Hal itu Terjadi Sebelum Tuhan Memusnahkan Sodom Dan Gomorrah Sebab Itu Lot Memilih Baginya Seluruh Lembah Yordan Itu Lalu ia Berangkat Kesebelah Timur Dan Mereka Berpisah Abram Menetap Di Tanah Kanaan Tetapi Lot Menetap Di Kota-kota Lembah Yordan Dan Berkemah Didekat Sodom Adapun Orang Sodom Sangat Jahat Dan Berdosa Terhadap Tuhan Setelah Lot Berpisah Daripada Abram Berfirman Tuhan Kepada Abram Wow Dengar Baik Anda Mau Firman Tuhan Anda Mau Tuhan Bicara Pisahkan Lot Dari Hidup Nanti Saya akan Bahas Itu Begitu Lot Pisah Firman Tuhan Datang Bos Aduh Tuhan Yesus Baik Sekali Pandanglah Sekeliling Dan Lihatlah Dari Engkau Berdiri Itu Ke Timur Dan Barat Utara Dan Selatan Untuk Apa Akan Kuberikan Kepadamu Aduh Tuhan Yesus Luar Biasa Tuhan Keren Banget Gitu Saudara Tuhan Kasih Penghiburan Buat Abraham Kamu Tahu Yang Bagus Itu Lot Sudah Ambil Tapi Yang Lebih Bagus Lagi Kupersiapkan Kepadamu Gitu Lalu Setelah Firman Itu Datang Saudara Ayat 18 Dia Bangun Mesbah Di Mamre Dekat Hebron Waduh Tuhan Keren Banget Lot Lot Seharusnya Menyerahkan Pilihan Kepada Bapak Bangsa Abraham Dan Seharusnya Dibimbing Dan Dinesiati Oleh Dia Abraham Tapi Abraham Ini Orang Yang Tidak 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 Mempersoalkan Hal Itu Karena Abraham Tau Persis Dia Dipanggil Juga Karena Anugerah Tuhan Abraham Memberikan Pilihan Kepada Lot You Pilih Kiri Kekanan Kekiri Selesai Tapi Tuhan Datang Dengan Kebenaran Itu Tuhan Berfirman Lihat Lot Utara Timur Selatan Barat Kuberikan Kepadamu Saudara Dengar Baik Apa yang Menjadi Ketakutan Jasmani Kita Tidak Akan Menimpa Kita Selama Kita Hidup Berkenan Kepada Tuhan Selama Kita Berjalan Dalam Agenda Tuhan Selama Anda Dan Saya Mau Dipisahkan Mau Pisahkan Lot Dari Kehidupan Sudah Tahu Apa arti Kekudusan Dipisahkan Kamu Tidak Boleh Sama Dengan Orang Orang Dunia Kamu Dipisahkan Kamu Tetap Di Dunia Tapi Kamu Ada Di Dalam Agenda Yang Terpisah Karena Tuhan Sedang Berurusan Dengan Kita Abraham Tetapi Lot Kepenakan Abraham Ayahnya Haran Ini Mengambil Jalannya Sendiri Percaya Pada Penilaiannya Sendiri Itu Yang Keliru Dan Hanya Dibimbing Oleh Pandangan Matanya Jangan Mau Tertipu Dengan Pandangan Matamu Jangan Mau Pimpin Diri Sendiri Kamu Tanya Agenda Tuhan Buat Kamu Apa Dia Melihat Seluruh Lembah Yordan Yang Di Airi Dengan Baik Lot Memilih Tanah Dan Wilayah Tanpa Mempertimbangkan Tanpa Mempertimbangkan Dan Memperhitungkan Dan Mempelajari Observasi Amati Karakter Penghuninya Atau Keuntungan Atau Kerugian Apa Yang Mungkin Didapatnya Dalam Hal-hal Spiritual Pilihan Ini Membawa Hal Buruk Bagi Keluarganya Di Kemudian Hari Tau Kah Sudara Dalam Kejadian Pasal 8 Eh Sorry Kejadian Pasal 13 Anda Baca Seluruhnya Dikatakan Bahwa Ada pun Orang Sodom Sangat Jahat Dan Berdosa Di hadapan Tuhan Mamayo Lot Pilih Itu Kamu Pilih Lembah Yordan Tapi Di dalamnya Karakter Buruk Mon Dia Tidak Belajar Ini Lot Dia Tidak Minta Nasihat Abraham Oke Bapak Abraham Kalau Lot Itu Cerdas Lot Itu Punya Panggilan Tuhan Dia Bapak Abraham Begini Bapak Abraham Tuhan Kan Punya Panggilan Atas Kamu Saya Kan Mengikuti Kamu Biar Kamu Yang Pilih Dulu Yang Cocok Buat Saya Yang Mana Asik Kan Minta Nasihat Ini Nggak Pilih Berdasarkan Pandangan Mata Dengan Baik Jangan Tertipu Dengan Apa Yang Kamu Lihat Jangan Tertipu Dengan Penampilan Sebab Penampilan Seringkali Menipu Anda Lihat Samuel Sempat Tertipu Dengan Penipuan Perawakan Dan Penampilan Kenapa Karena Yang Dilihat Elliot Tinggi Gaga Mantap Laki-laki Gaga Militer Ini Pasti Sudah Yang Dipilih Tuhan Tuhan Laki-laki Yang Ada Di Ladang Pengembalaan Daud So Dengar Baik Jangan Tertipu Dengan Penampilan Jangan Tertipu Bos Jangan Tertipu Dengarkan Ini Ketika Kita Harus Menyelesaikan Tunggas Yang Tidak Ingin Kita Lakukan Setiap Menit Terasa Seumur Hidup Dan Kita Tidak Berhenti Melihat Arlogi Kita Bukan Berapa Banyak Dari Kita Kalau Jam Doa Waktu Lagi Berdoa Hal 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 Lihat Sedikit Sedikit Lihat Arlogi Hal 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 Sedikit Sedikit Lihat Jam Dinding Kita Enggak Sabar Kita Enggak Sabar Jika Anda Tidak Bisa Terbang Berlarilah Jika Tidak Bisa Berlari Berjalan Jika Tidak Bisa Berjalan Merangkak Tapi Kalau Semua Sudah Nggak Bisa Untuk Kamu Bergerak Berlutut Tidaklah di mesbamu. Yang akan terjadi adalah kecepatanmu akan terasa melebihi mereka yang berjalan dan berlari. Keajaiban dan kemustahilan selalu ada di sekitar mesbah. Jangan menjauh dari mesbamu. Karena Anda tidak tahu apa yang bakalan Anda capai di situ. Investasilah hidupmu. Bayarlah waktu-waktumu yang terbaik kepada Tuhanmu. Kepada penciptamu. Bayar itu. Buatlah dia bangga dengan hidupmu. Seperti dia memperkenalkan ayub di depan iblis. Soalnya ayub itu manusia yang tidak pernah kasih tinggal mesbah. Itu sudah dipukul habis itu. Tapi tetap mesbah. Itu anak-anaknya baru berpesta-pesta itu. Besok paginya dia kuduskan mereka dan dia bangun mesbah. Itu sudah dipukul. Aduh Tuhan Yesus Tuhan. Coba dengar baik. Gini. Bikin Tuhan suka dululah. Bikin Tuhan jatuh cinta dengan saudara dulu. Kasarnya begitu. Memang Tuhan sudah cinta kita. Iya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa saudara. Orang yang kalau Anda bilang kamu cinta Tuhan. Harus Anda punya. Harus sering dekatkan diri dengan yang dicintai. Bisa dimengerti. Apa bukti Anda mencintai Tuhan? Bangun mesbah. Sering datang ke mesbah. Bukan urus kepentinganmu sendiri. Orang yang jatuh cinta itu seringkali pergi apa tuh hangout dengan kekasihnya bukan? Kalau kamu jatuh cinta sama Tuhan. Kalau kamu bilang kamu sayang Tuhan. Ya hangoutlah dengan Tuhan. Habiskan waktu lebih banyak dengan Tuhan. Itu yang penting. Investasi hidupmu dia memperkenalkan ayub di depan iblis itu loh. Sama dengan Kaleb. Sama dengan Daud. Aku telah menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Siapa? Daud. Dia yang akan ganti Saul. Ini Tuhan ini. Kalau dia. Aduh Tuhan. Eh dengar. Tuhan itu kalau dicintai. Dia balik. Kamu tidak akan cinta mukul sebelah tangan. No. Kamu akan disambut. Akan ada bunyi-bunyi hal-hal yang ajaib di dalamnya. 1 Korintus 9 ayat 27. Sama saya kasih tahu bos saudara. Tetapi aku melatih tubuhku. Aku melatih tubuhku. Dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Kita perlu membangun keintiman secara spiritual. Singing in the spirit. Berkasih-kasihlah dengan roh Tuhan. Lihat. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku. Menguasainya seluruhnya. Tujuan apa? Bangun bawah di mesbah. Bunuh semua keinginan dagingmu. Setelah saya sampaikan firman ini. Saya pun harus melihat ke dalam saya. Apa yang perlu saya habiskan di mesbah. Apa yang perlu saya bakar. Saya perlu bakar. Kalau enggak apa? Saya sendiri ditolak. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus. Dan mengingatkan dirinya juga. Saudara tahu? Ditolak. Itu diambil dari kata adokimos. Adokimos artinya mengandung gagasan. Gagal dalam ujian. Jangan mau gagal dalam ujian. Paulus menggunakan istilah yang sama dalam 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Kata yang sama lagi dipakai. Adokimos. Dimana Paulus menyatakan bahwa Kristus tidak tinggal di dalam seorang yang gagal dalam ujian. Kata Yunani yang dipakai itu apa? Adokimioi. Adokimoi. Ini yang perlu. Paulus tidak semata-mata menunjuk kepada hilangnya pahala pelayanan. Yang disadarinya ialah kemungkinan bahwa dia atau Paulus bisa gagal untuk memperoleh hadiah atau warisan. Keselamatan yang terakhir. Makanya keselamatan kita ini perlu dikerjakan. Bagaimana bentuk pengerjaannya? Datangi mesbah. Bicara dengan Tuhan. Kenali Tuhan. Bicara dengan dia. Minta agendanya. Minta konsep-konsepnya. Minta idenya. Apa yang saudara harus punya? 1 Korintus 9 ayat 2 dan 4 dibilang begini. Ayat 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Wah, diam, men. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Itu sebabnya kehidupan mesbah adalah kehidupan yang harus dikendalikan oleh Tuhan. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jika dia berhenti hidup kudus, jika Paulus berhenti hidup kudus melaksanakan penguasaan diri dan bertahan dalam kesukaran-kesukaran bagi Kristus. Kita akan kehilangan semuanya. Bertahanlah di tengah-tengah situasi sulitmu. Bernyanyilah di dalam rasa sakitmu. Disinilah kualitas kita dipertaruhkan. Mengapa kita perlu datang ke mesbah? Karena disanalah kita mendapatkan api Tuhan. Untuk bergerak melewati setiap musim yang berat dalam hidup ini. Abraham mengajarkan kita sangat banyak tentang kehidupan mesbah ini. Abraham melayani permintaan Tuhannya. Wah ini keren banget. Abraham melayani permintaan Tuhannya. Apa? Mempersembahkan isak di mesbah. Kejadian pasal 22 dikatakan, Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Saudara dengar baik. Kali ini Abraham berhadapan dengan mesbah yang berbeda. Mesbah yang lain daripada yang lain. Dia disusunnya lah kayu, diikatnya isak anak itu, dan diletakkan di mesbah itu di atas kayu api. Dengar baik. Dengar. Ini makna pesan membuatan buat kita apa? Tuhan tuh secara langsung bilang buat Abraham begini. Aku meluputkan sarai dari benih dunia. Yaitu apa? Raja Firaun, Mesir. Masih ingat dua hari yang lalu saya bicara itu? Nah, kemudian saya akan jaga benih isak untuk menggenapi janjiku kepadamu. Itu sudah. Menarinlah di dalam rasa sakitmu. Bernyanyilah di dalam badainmu. Bernyanyi. Dari mana Petrus belajar berjalan di atas air? Dari mana ikan itu datang? Dari mana batu mengeluarkan air? Semua hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia. Tuhan bisa melakukannya. Dalam nama Yesus, beberapa dari anda yang pengen punya baby dalam pernikahan. Rahim terbuka. Ada benih Tuhan di sana. Saya tidak percaya dengan mereka yang berbicara. Aku penuh roh kudus dan diurapi. Tapi tutup mata dari kehidupan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Abraham sangat tahu ini. Dia Bapak yang diberkati. Dia tahu Lot sudah melakukan kesalahan waktu dia memilih lembah Yordan. Tuhan kirim belerang dan api dari langit. Tapi Abraham masih sempat berdoa buat saudaranya ini. Koponakannya ini. Tuhan, bagaimana kalau ada 30, 30, 20, 15, 20, sampai 10 orang benar. Apakah yang kau mau memusnahkan kota itu? Tuhan bilang, no. Abraham ingat siapa? Ingat Lot. Dengar, saya mau kasih tahu saudara hari ini. Kita boleh berkata, kita diurapi, kita penuh roh kudus. Tapi kalau kamu tutup mata dari kebutuhan orang lain. Kamu salah besar. Abraham diurapi. Tapi dia ingat apa yang dilakukan oleh Lot. Dan dia berdoa untuk Lot. Hari ini dalam nama Yesus. Berapa banyak dari Anda yang memiliki kehidupan spiritual yang mulai mundur dari Tuhan. Bangkit dalam nama Yesus. Beberapa dari Anda yang sedang bergumul untuk ingin punya baby dalam kandungan. Hari ini dalam nama Yesus. Tahun depan, babymu akan keluar. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Taruh tangan Anda di atas. Saya mau mengingatkan Bapak Ibu hari ini. Saya mau mengingatkan Bapak Ibu hari ini. Kenapa kita belum ke mesbah? Kenapa kita tidak bicara keintiman dengan Tuhan? Kenapa enggak kita bangun keintiman dengan Tuhan? Bukan karena kita malas. Tapi karena kita tidak suka. Tidak cinta. Dengan apa yang kita lakukan. So, dengar baik. Suami istri. Mereka intim. Karena ada dasar cinta. Kenapa kamu belum datang ke mesbah? Karena kamu tidak cinta. Itu saja. Kamu enggak suka suara Tuhan. Kamu enggak suka ibadah dengan Tuhan. Itu saja. Jangan bilang kamu malas saja. Kenapa kamu enggak berdoa? Kenapa kamu enggak baca Alkitab? Kenapa kamu enggak pujian penyembahan? Atau baca Alkitab apa-apa? Kenapa? Karena kamu enggak cinta. Itu saja. Jangan bilang kamu enggak punya waktu. Itulah alasan mengapa kita menjauh dari Tuhan. Dan menggantikannya dengan yang lain. Ingatlah jika kamu gagal berencana. Kamu merencanakan untuk gagal. Jika kamu gagal berencana. Kamu merencanakan untuk gagal. Itu sudah semua-semua kembali kepada rasa cintamu. Kalau Tuhan menjadi agendamu. Kalau Tuhan menjadi kekasimu. Kamu suka datang ke mesbah. Tidak harus dipaksa. Ibadah itu bukan sesuatu yang dipaksa. Tapi semua harus datang dari hati. Datang dari cinta. Segala sesuatu yang dibangun berdasarkan cinta. Waduh, tahan lama bos. Tahan lama. Seperti Abraham harus berpisah dari Lot. Sebelum dia bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan mengklaim melalui warisan Tuhan untuknya. Kita juga perlu berpisah dari hubungan yang tidak sehat. Sebelum kita bisa mengubah. Sorry. Sebelum kita menyembah di mesbah. Ini hubungan-hubungan yang tidak sehat harus dipisahkan. Berpisahkan. Dengar. Tidak semua orang yang datang dalam hidupmu membawa dampak yang positif. Lot dibawa sama Abraham. Konflik bukan? Konflik. Berantem-berantem. Makanya mereka pisah. Abraham bilang kita harus pisah. Gak bisa. Jika kita punya panggilan Tuhan. Maka pada waktunya kamu harus siap berpisah dengan orang-orang yang hanya numpang visimu. Bisa dimengerti. Kamu harus bersedia untuk pisahkan dirimu dari orang-orang yang cuma numpang kepada panggilanmu. Ada orang-orang yang datang dalam hidupmu. Ada yang datang dengan sisi positif. Tapi ada juga yang mengambil keuntungan. Lalu pergi. Tapi baiklah. Saya ingin Bapak Ibu melihat hal ini. Arti nama Lot. Ini paling penting. Arti nama Lot apa? Disembunyikan. Berarti orang ini ada menyembunyikan sesuatu. Dan telah terbukti, telah terlihat ketika Abraham bilang. Oke kamu pilihlah. Kamu pilih ke kanan, ke kiri. Telah terbukti dia tidak minta nasihat Abraham. Ini bukti bahwa dia sedang menyimpan sesuatu. Menyembunyikan sesuatu. Terus kemudian arti nama Lot apa? Gelap. Arti nama Lot gelap. Terus arti nama Lot apa? Berwarna. Ini manusia berubah-berubah ini. Berwarna. Dengar baik. Jangan berjalan dengan orang yang tidak satu warna dengan Anda. Yang satu visi dengan Anda. Jangan habiskan waktu-waktumu. Dengan para pencemoh. Pecundang. Orang-orang yang cuma berpikir gagal. Tapi duduklah dengan para pemenang. Supaya topik pembicaraanmu beda. Arti nama Lot juga artinya tertutup. Apa yang kita bisa harapkan dari orang-orang yang tertutup? Jadilah hidup yang terbuka. Supaya orang bisa baca kita. Supaya orang bisa belajar sesuatu dari hidup kita. Arti nama Lot disembunyikan. Gelap. Berwarna. Tertutup. Tuhan Yesus menggambarkan ajarannya mengenai kedatangannya kembali ke dunia dengan mengambil dari cerita Lot dan istrinya. Tuhan saja kasih ingat. Tuhan Yesus kasih ingat. Saya baca buat saudara. Dan ini menjadi bahasan kita yang terakhir. Lukas 17 ayat 28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum. Mereka membeli dan menjual. Mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi. Keluar dari Sodom. Turunlah hujan api dan hujan beleran dari langit. Dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari. Dimana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah. Dan barang-barangnya ada di dalam rumah. Janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang. Janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Saudara tahu istri Lot. Lot. Pilihan Lot. Menghancurkan keluarganya. Pilihan Lot. Membuat istrinya. Kena masalah. Dia menoleh men. Tuhan sudah bilang. Jangan noleh ke belakang. Itu maksudnya apa? Kamu masih suka dengan masa lalu. Dia balik men. Jadi tiang garam. Tuhan punya sebuah pelayanan untuk setiap kita. Menyembah dia. Mempersembahkan tubuh. Hidup benar dengan Tuhan sudah. Ini Lot arti namanya nih. Disembunyikan gelap berwarna tertutup. Ini orang yang susah diprediksi juga. Karena hidup dalam gelap. Dia pilih. Dia pilih lembah Yordan terlihat bagus. Semua kita kalau diperadabkan situasinya. Kita akan pilih lembah Yordan. Kenapa? Karena kita tertarik dengan yang di mata. Dengar baik. Yang di mata tidak selalu menjelaskan kenyataan. Tapi di balik kenyataan itu. Itu iman yang mengerjakan hal-hal yang tidak biasa. Makanya Tuhan muncul kepada Abraham dalam kejadian pasal 13 setelah Lot berpisah dengan dia. Tuhan milah, hey dengar. Abraham dengar. Utara timur selatan barat aku kasih kepadamu. Di ayat yang ke-18 dari kejadian pasal 13. Dia bangun mesbamen. Di mana? Hebron. Di Mamre. Mamre artinya keteguhan. Dan Hebron artinya persekutuan. Jangan tinggalkan persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan keluargamu. Jangan tinggalkan persekutuanmu di dalam komunitas berjemaat. Sebab pada waktunya kamu bermasalah orang-orang yang ada di sekitarmu lah yang berdiri dan mendukung kamu di dalam doa-doa. Tuhan memberkati setiap kita lewat pelajaran ini. Dan kiranya pelajaran ini menjadi berkat, inspirasi bagi Anda untuk kembalikan mesbah itu. Saya berharap Bapak Ibu yang baru bergabung Anda bisa mendengar seri ini pertama, kedua dan ini yang ketiga. Dan besok kita akan lanjutkan lagi untuk hal-hal yang luar biasa lagi. Dan dengar baik saudaraku, bangun mesbah pribadimu dengan Tuhan supaya altarmu terjaga. Bangun mesbah pribadimu dengan Tuhan supaya pesan-pesan Tuhan datang kepadamu tanpa batas. Bangunlah pribadimu, bangunlah keintiman dengan Tuhan. Supaya penyembahan-penyembahanmu berbeda saudaraku. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa di esok hari. Dalam program dan waktu yang sama. Tuhan memberkati kita. Sebelum kita bisa, saya ingin berdoa buat beberapa dari Anda. Mari kesatukan hati dan kita berdoa bersama dari tempat ini. Tuhan Bapak yang baik. Kami datang ke mesbah-Mu. Kami melucuti seluruh bentuk keinginan daging kami. Kami lucuti semua kebiasaan-kebiasaan daging kami. Kami lucuti semua keinginan-keinginan bahkan egoisnya manusia kami. Di mesbah itu kami bakar semuanya. Kiranya Tuhan, kami memunculkan hal-hal yang tidak biasa. Seperti Tuhan minta Abraham mempersembahkan isak. Isak telah diletakkan di sana. Tuhan menggantikan dombah kepadanya. Dan hari ini kami berterima kasih untuk Yesus yang telah mati bagi kami. Kami berterima kasih bahwa salib Kristus telah menjadi mesbah yang hidup. Darah itu tertumpah dan mengerjakan mujizat bagi kami. Mengerjakan kehidupan yang diberkati dalam kami. Roh kudus Bapak yang baik. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dan kiranya kami diingatkan untuk belajar dari istri Lot. Kami harus terpisah dari Lot. Hubungan-hubungan yang tidak sehat. Hubungan-hubungan yang lebih menonjol kepada keinginan daging daripada Tuhan. Tuhan kiranya kami terus melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, urapi setiap kami. Kepada semua Bapak Ibu yang sedang menyaksikan program ini. Arahkan tanganmu dan kita berdoa kepada beberapa yang pengen punya baby. Beberapa dari Anda yang pengen punya baby. Taruhlah tangan kananmu di perut istrimu. Aku perkatakan hari ini dalam nama Yesus. Rahim terbuka. Terbuka dalam nama Yesus. Ada Samuel di sana. Sehingga perkataan yang sama oleh dua malaikat Tuhan. Yang datang kepada Abraham di bawah pohon tarbantin di Mamre. Tahun depan. Di musim semi. Benih itu akan lahir. Dan hari ini Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Terjadi. Ada benih ilahi di setiap rahim orang percaya. Dan hari ini Tuhan aku berdoa Bapak. Kepada semua anak-anak gadis yang menyaksikan program ini. Dan kiranya rahim kami. Hanya tersedia kepada laki-laki yang sah yang datang dari Tuhan. Yang adalah suami. Dan kami tolak segala bentuk benih dari Firaun. Seperti Tuhan lindungi sarai. Demikian Tuhan melindungi anak-anak muda di tempat ini. Terima kasih banyak Bapak di surga. Memberkati semua proses pembelajaran ini Tuhan. Biar jadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih banyak Bapak di surga. Bukakan hal-hal yang baru lagi kepada kami. Dan aku bersyukur dan terima kasih. Untuk orang-orang tua yang sudah keluar dari rumah sakit. Dan kami berdoa dalam nama Yesus. Kepada beberapa dari anda yang mengenai COVID-19. Aku perkatakan hari ini sembuh dan pulih dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak di surga. Aku perkatakan Tuhan untuk saudara perempuan kami. Email. Engkau akan melahirkan dalam waktu Tuhan. Joe tetap bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Diberkatilah ibadah-ibadah kalian. Diberkatilah doa-doamu. Di dalam nama Yesus. Kami bersatu hati dari program ini. Melepaskan berkat sukacita dan damai sejahtera. Diberkatilah kamu semua. Dalam nama Yesus. Dan memberkati semua tenaga medis, jururawat, dokter. Semua yang terlibat dalam. Mengantisipasi semua pergerakan berkembangnya COVID-19 ini. Tuhan tolong sembuhkan dan jamah pulihkan. Kesehatan Bapak melindungi mereka. Dan Tuhan terima kasih banyak Bapak di surga. Berkati untuk semua tenaga pengajar, guru, dosen. Siapapun yang sedang menyaksikan program ini. Tuhan berkati dan Tuhan urapi. Terima kasih banyak Bapak di surga. Bagi mula segala kemuliaan, hormat, dan kuasa. Terima kasih roh kudus. Haleluya. Tuhan memberkati setiap kita Bapak Ibu. Dan sampai jumpa di esok hari. Dalam waktu dan program yang sama. Sampai jumpa.